Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara melakukan permohonan pembatalan tiket ke kereta api. Caranya sangat gampang. Untuk pemesanan tiket kereta api melalui online lainnya seperti Traveloka, Peggy-Peggy, atau pemesanan langsung di stasiun kereta api, kita bisa langsung datang ke stasiun kereta api. Di stasiun nanti kita langsung datang ke bagian loket service center. Yaitu pemohon pembatalan tiket dilakukan di loket stasiun yang ditunjuk. Yang dimaksud stasiun yang ditunjuk ini. Jadi tidak semua stasiun itu bisa digunakan untuk melakukan permohonan pembatalan tiket. Yang bisa melakukan permohonan pembatalan tiket itu di stasiun-stasiun besar. Jadi semuanya kita belinya di stasiun kecil. Jadi untuk pembatalan tiketnya kita tidak bisa kembali ke stasiun tersebut. Kita datang ke stasiun besar. Kalau di Jawa Timur itu stasiun Banyuwangi, Kalibaru, Jember, Pasuruan, Probolinggo, Blitar. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa browsing di Google. Di sana sudah lengkap stasiun Pasaca, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian pengajuannya harus dilakukan selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kripto api. Sebagaimana tercantum dalam tiket. Jadi maksudnya kita belinya, kita lagi pergi ke luar kota. Belinya di Jakarta. Untuk pembatalan tiketnya kita bisa lakukan di mana saja. Jawa Tengah, Jawa Timur itu bisa. Kemudian selanjutnya pemohon pembatalan tiket harus pemilih tiket yang bersangkutan. Dan dapat menunjukkan bukti identitas asli yang sesuai dengan data yang tercantum pada tiket. Jadi waktu kita pesen tiket itu kita menggunakan KTP atau paspor. Mampaknya kita menggunakan KTP. Jadi identitas yang kita bawa harus KTP. Selanjutnya dalam hal pemohon pembatalan tiket bukan pemilik tiket yang bersangkutan. Maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dari pemilik tiket kepada yang dikuasakan untuk melakukan pembatalan tiket dengan tetap menunjukkan bukti identitas asli dari pemilik tiket. Selanjutnya dikenakan biaya pembatalan sebesar 25% dari harga tiket di luar biaya pesan. Jadi umpamanya kita pesannya di online, di travel lokal umpamanya. Di sana pasti ada biaya pemesanan Rp6.500.000. Nah jadi yang Rp6.500.000 tidak termasuk dalam biaya tiket pembatalan. Oke nah kemudian jika tiket yang dipatalkan lebih dari satu penumpang namun dengan kode bokeh yang sama maka bukti identitas cukup salah satu dari penumpang yang dimaksud. Jadi umpamanya kita bawa tiket sekeluarga. Nah kemudian kita mau membatalkan semua. Jadi kita juga menggunakan satu identitas orang yang mengajukan pemohon pembatalan biaya tiket tersebut. Nah kalau umpamanya salah satu saja, mungkin sekeluarga kita lima orang. Nah yang tidak jadi ikut cuma satu orang. Jadi yang melakukan pembatalan harus orang tersebut yang membatalkan tiket tersebut. Untuk yang lainnya, yang empat orang tadi bisa tidak melakukan pembatalan. Jadi pembatalannya cuma satu orang. Bukti pemesanan ini kayak gini ini yang ditunjukkan pada saat permohonan pembatalan tiket. Ini ya, cukup dengan ini saja yang dari HP ditunjukkan. Oke, kemudian pemohon mengisi formulir pembatalan terdiri dari rangkap dua perisi data yang harus diisi. Berupa adalah tiket dan data penumpang serta keterangan pengambilan biaya pembatalan. Formuler pembatalan tembusan yang telah divalidasi petugas diberikan kepada pemohon sebagai bukti yang dipergunakan pada saat pengambilan biaya tiket pembatalan jika pilihan pengembalian biaya secara tunai. Contohnya kayak gini ya. Ini contoh formulir pembatalan tiket kereta api yang harus diisi. Dan disini sudah tercantum apabila pembatalan tiketnya melalui transfer, kita harus mengisi sekaligus nomor rekening bank, nama bank dan nama pemilik rekening bank. Jadi nanti uang pembatalan biaya tiket nanti langsung di-transfer di rekening ini. Dan untuk transfer, ini uang akan masuk sekitar 45 hari. Jadi lebih lama ya. Apabila kita melakukan pengambilan pembatalan tiket secara tunai, itu bisa dilakukan 30 hari setelah permohonan. Dan jangka waktunya lama, ini untuk pengambilan secara tunai tidak harus sekarang ya 30 hari kemudian harus cepat-cepat diambil, itu tidak. Jadi pengambilannya bisa jangka waktu dalam waktu 1 tahun. Nah, untuk pengambilan biaya pembatalan biaya tiket ini bisa dilakukan di stasiun lainnya. Nah, ya contohnya kita membatalkan biaya tiket itu di stasiun Surabaya. Nah, karena kita kemudian akan pergi ke luar kota, kita bisa disini mencantumkan pengambilan secara tunai itu di stasiun lainnya. Mumpamanya di stasiun di Jakarta, itu juga bisa. Jadi harus dicantumkan. Oke. Pada saat pengambilan biaya tiket yang dibatalkan, penumpang menyerahkan formulir pembatalan yang telah divalidasi, yang menunjukkan bukti identitas asli yang sesuai. Jika dalam formulir penataran terdiri dari lebih dari 1 tiket, maka pengambilan biaya dapat diwakilkan pada salah satu penumpang yang tertera pada formulir tersebut. Jadi, untuk pengambilan secara tunai, formulir yang tadi itu harus dibawa ya, jangan sampai hilang. Nah, jika formulir pembatalan hilang, maka wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian pada saat pengambilan biaya tiket yang dibatalkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi KELSENTER PT KAI di nomor 021121. Oke, demikian info dari saya. Semoga bermanfaat.